Intro Bertempat di aula Kampus Akademi Kebidanan Jakarta Mitra Sejahtera Anissa, peringatan hari pendidikan dikelar. Tampak hadir pada peringatan hardiknas ini Ketua Yayasan JMS Dr. Maulana, Direktur JMS Anissa, para staff, dosen dan civitas akademika Kebidanan JMS Anissa. Tampak hadir pada peringatan hari pendidikan nasional. Dari sekalian, kalau kita melihat sejarah perjalanan bangsa ini. Pada peringatan hari pendidikan nasional ini, Akbid JMS Anissa mengangkat tema, memaknai hari pendidikan nasional untuk membangkitkan kembali semangat belajar dan perbaikan. Dalam kegiatan ini juga digelar drama musikal tentang pendidikan yang berjudul Tanpa Restu. Kampus Akademi Kebidanan 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 Kampus Memperingati hari pendidikan kali ini, AKP Jakarta Mitra Sejahtera juga menggelar seminar kesehatan penunjang keberhasilan pendidikan dengan salah satu materinya adalah tumbuh kembang. Baiklah tema hari pendidikan nasional tersebut adalah memaknai hari pendidikan nasional untuk meningkatkan kembali semangat belajar dan perbaikan diri dan ada tema seminarnya juga yaitu kesehatan penunjang keberhasilan pendidikan yaitu salah satunya adalah tumbuh kembang. Ketua Yayasan AKP Jakarta Mitra Sejahtera Dr. Maulana menyampaikan bahwa sejarah perjalanan bangsa ini tidak luput dari proses pendidikan, salah satunya adalah pendidikan kesehatan. Sama halnya dengan dasar pendirian AKP ini adalah untuk menyingkronkan antara dunia pendidikan dan kesehatan agar percipta tenaga kesehatan yang profesional dan tertidik di Jambi. Hari ini kita, keluarga besar Akademi Kebidanan Jakarta Mitra Sejahtera memperingati sebuah peristiwa besar yaitu hari pendidikan nasional. Diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang pertama adalah kegiatan seni dan budaya, yang kedua adalah kegiatan seminar di dunia. Dan makna hari pendidikan itu sendiri adalah bagaimana kita menyadari perjalanan sejarah bangsa ini, bahwa bangsa ini bisa merdeka karena pendidikan. Dimulai dari kampus Tokia, ide-ide tentang persatuan, kesehatan rakyat, pendidikan itu dimunculkan di kampus kedokteran. Saat itu, mulai berdirinya Budi Utomo, 1908, kita tahu semua tokohnya adalah Dr. Sutomo, Dr. Waidin Sudirou Sodo, Dr. Cipto Mangukusumo, di dalamnya juga Ki Hacar Dewantara yang akhirnya terus melahirkan semangat kebangkitan bangsa ini, sumpah pemuda, dan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya arti pendidikan.